Cemburu melihat istri siri bersama pria lain di dalam kamar menjadi motif pembunuhan yang dilakukan pria di Samarinda, Kalimantan Timur. Rupanya pria yang dilihat tersangka adalah suami baru sang istri yang baru saja dinikahi 7 jam sebelumnya. Tim Inafis Pooresta Samarinda bersama PMI mengevakuasi jenazah seorang pria dari sebuah kebun warga di Jalan Rawasari, Kelurahan Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur. Lelaki yang diketahui bernama Sahrani itu tewas mengenaskan dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Memastikan sebab kematian, jasad lalu dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Dari hasil pengamatan awal oleh TKB, kesambutan dimungkinkan meninggal karena ada penganian. Ada luka tusuk, kurang lebih tadi yang bisa terlihat 7. Warga pengaku sebelumnya sempat mendengar suara pertengkaran dari rumah tetangga mereka bernama Ratnawati yang baru saja menikah dengan korban beberapa jam sebelumnya. Tadi baru ditunjukkan baru nikah, jadi waktu kejadian itu juga saya baru tahu kalau baru nikah tadi malu. Terus yang kelakunya suaminya juga atau gimana? Mantan suaminya bilang sudah pisah 3 bulan. Selain olah TKB, penyelidikan kepolisian juga dilakukan dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk Ratnawati, istri korban. Kuat dugaan pelaku adalah suami siri kedua sang istri, sedangkan korban merupakan suami ketiga yang juga dinikahi secara siri. Hampir sepekan usai kejadian, polisi yang melakukan pengejaran akhirnya meringkus tersangka di tempat bekerja di penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Bersama pria yang telah ditetapkan menjadi tersangka tersebut, turut diamankan pula senjata tajam yang digunakan untuk menghabisi sarani serta sepeda motor yang dikendarai saat melarikan diri. Pembunuhan itu bermotif asmara. Tersangka yang telah menikah selama 4 tahun cemburu mendapati istrinya tengah bersama pria lain di dalam kamar. Jadi rupanya antara tersangka dengan Ratnawati belum jelas status perpisahannya. Di rumah istri sirinya ini, pelaku menemukan ada seorang pria di dalam kamar istrinya. Nah, ketika itu sepontan pelaku emosi karena mengira bahwa pria ini adalah selingkuhannya. Nah, di situ sempat terjadi keributan sedikit, kemudian si korban ini melarikan diri ke arah kebun. Kronologis berawal saat tersangka yang bekerja di penajam pasir utara mendatangi rumah istri sirinya itu di Samarinda untuk meminta uang arisan yang telah ia titipkan. Namun, langkah terkejutnya ketika tiba di rumah, ia mendapati sang istri di dalam kamar bersama korban. Tersangka pun naik pitam dan terlibat cekcok dengan korban. Untuk menyelamatkan diri, korban lari ke kebun warga namun terus dikejar tersangka. Saat ia terjatuh, tersangka langsung menghujaninya dengan tusukan. Usai membunuh, tersangka lantas kabur dengan membawa serta ponsel korban. Penyesalan memang kerap datang belakangan. Namun, apa mau dikata, emosi yang tak terkendali kini mengantar tersangka hidup di balik jeruji. Penganiayaan hingga menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukannya bisa membuat pria 44 tahun tersebut di penjara 15 tahun. Tim Liputan melaporkan.